Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Koirol Anam, menyebut adanya indikasi pelanggaran HAM dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Anam mengungkapkan adanya beberapa kekerasan yang terbukti dilakukan oleh aparat keamanan terhadap supporter. Kini, Komnas HAM tengah melihat dan menelusuri kondisi Stadion Kanjuruhan Malang untuk memastikan kejadian saat itu. Adapun gunjungan Komnas HAM di Malang adalah untuk melakukan investigasi terkait tragedi yang menewaskan setidaknya 125 orang itu. Nantinya, Komnas HAM akan mengunjungi keluarga korban serta berkoordinasi untuk bisa bertemu dengan para pemain Arema. Sebelumnya diberitakan, kerusuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang saat pertandingan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022. Dari video amatir yang beredar, terlihat aparat keamanan menembakkan gas air mata dengan maksud mengendalikan para supporter. Namun, gas air mata itu justru membuat para supporter berlarian menyelamatkan diri menuju pintu keluar yang sempit dan berdesak-desakan hingga menimbulkan korban jiwa. Terima kasih telah menonton!